Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kesetiannya di pertemuan yang kesekian ini saya akan membahas mengenai memoris atau ingatan jadi proses mengingat tentunya setiap kali kita menggunakan mungkin itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses kita belajar tentunya dengan proses ingatan ini atau memoris kita akan terbantu dalam mempelajari sesuatu yang baru tanpa melupakan sesuatu yang lama nanti kita akan membahas 30 menit ke depan kita akan membahas mengenai apa itu pengertian memori kemudian faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan seseorang bisa ingat kemudian apa itu lupa dan bagaimana proses terjadinya lupa oke silahkan dan pelajari hal-hal yang ingin saya sampaikan siapkan alat tulis jika ada hal yang ditanyakan silahkan Anda bisa menuliskannya di forum ataupun pengerjaan kuis yang sudah saya berikan di skalsa kita lanjutkan dengan slide yang pertama kita akan memulai dulu dengan pengertian apa itu memori jadi seorang manusia atau individu tentunya sangat membutuhkan proses mengingat sehingga kita bisa mengingat nama orang tempat dan waktu serta proses kejadian sehingga dalam proses tentunya kalau di dunia kesehatan dalam proses tindakan yang kita lakukan tentunya sesuai standar dengan yang sudah dipelajari sebelumnya oke apa itu memori memori adalah ingatan atau juga disebut dengan memori adalah kemampuan untuk menerima dan memasukkan dalam hal ini disebut encoding kemudian proses menyimpan atau storage dan menimbulkan kembali apa yang pernah dialami atau mengingat kembali apa yang pernah dipelajari sebelumnya yang disebut dengan retrieval jadi untuk mengingat dibutuhkan tiga proses tadi memasukkan informasi baru menyimpannya ke dalam otak dan proses mengingat kembali apa yang sudah dipelajari sebelumnya oke itu pengertian secara umum sedangkan pengertian memori secara fisiologis di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai perjalanan saraf ya jadi ada kita sudah mempelajari fisiologi dari saraf bahwa sel saraf itu masih ingatkan bagaimana terjadinya proses sinapsis jadi sel saraf itu terdiri atas apa masih ingat ada yang masih ingat ada neorid dan ada dendrit iya kan nah diantara serabut sel saraf satu dengan yang lain ini saling berhubungan yang disebut dengan sinap jadi proses mengingat itu melibatkan ataupun proses pengiriman informasi itu melibatkan antara satu sel saraf dengan yang lainnya melalui serabut sinap tadi jadi kalau dalam pengertian yang sudah kita pelajari di fisiologis memori adalah hasil perubahan kemampuan penjalaran sinaptik atau proses sinap tersebut dari satu neuron atau sel saraf ke neuron berikutnya sebagai akibat dari aktivitas neuron sebelumnya nah ini jadi proses mengingat itu berhubungan dengan satu neuron dengan neuron berikutnya dalam penjalaran sinap perubahan ini kemudian menghasilkan jaras-jaras baru atau jaras-jaras yang terfasilitasi untuk membentuk penjalaran sinyal-sinyal melalui lintasan neural otak jaras atau perjalanan tadi jaras yang baru atau yang terfasilitasi disebut dengan jejak-jejak ingatan atau memory trace jadi seseorang pasti membutuhkan yang namanya jejak ingatan nanti kita akan pelajari bagaimana proses menghilangnya ingatan tersebut berdasarkan dari gangguan fisiologis yang terjadi dalam tubuh kita jaras-jaras ini penting karena begitu jaras-jaras ini menetap maka akan diaktifkan oleh benak pikiran untuk menimbulkan kembali ingatan yang ada nah ini jadi setiap hari kita merecol memory melibatkan proses otak atau neuron tadi begitu juga kalau orang yang sudah mengalami proses degeneratif itu terjadi kemunduran fungsi otak sel-sel neuronnya sudah melemah sehingga fungsinya tidak lagi maksimal yang disebut dengan Alzheimer atau proses kepikunan nah proses kepikunan ini disebut dengan Alzheimer atau dia akan lupa memory sangat pendek atau memory sangat panjang terlalu terkait dengan waktu tempat dan orang makanya pada orang tua sering lupa ini tujuanan siapa ini tanggal berapa ini dimana dan lain sebagainya nah nanti kita akan belajar bagaimana itu prosesnya terjadi nah kita akan menginjak pada bagaimana sih terjadinya memori sebenarnya jadi seperti yang sudah kita bahas di depan tadi proses terjadinya memori itu ada tiga yang pertama adalah coding atau pengkodean yaitu proses pengubahan informasi menjadi simbol atau gelombang listrik tertentu yang sesuai dengan peringkat yang ada pada organisme nah ini dibedakan dalam pengkodean dalam ingatan sensori pengkodean dalam ingatan jangka pendek dan pengkodean jangka panjang jadi ketika mendapatkan informasi baru terjadi proses pengenalan berupa simbol-simbol atau gelombang listrik yang terjadi pada otak seseorang nanti kita akan berlanjut pada proses selanjutnya setelah yaitu proses storage atau penyimpanan karena kita membagi tadi ingatan itu dalam sensori jangka pendek dan jangka panjang penyimpanannya pun terjadi di tiga fase tersebut atau tiga tempat tersebut proses penyimpanan atau storage dalam ingatan atau ingatan sensori ini mempunyai kapasitas penyimpanan informasi yang sangat besar jadi kalau misalnya proses memori di HP ini kapasitasnya besar ya tetapi informasi yang disimpan tersebut cepat sekali hilang jadi tidak menetap jadi seseorang itu bisa belajar cepat banyak tetapi tidak akan bertahan lama ya jadi kapasitas otak kita itu sangat besar buktinya Anda dalam satu waktu bisa misalnya satu hari Anda belajar anatomofisiologi Anda belajar tentang as as keperawatan Anda belajar tentang gisi Anda belajar tentang farmakologi Anda belajar tentang apalagi yang lain-lain sebagainya itu bisa saja dipelajari dalam satu waktu tetapi jika tidak ada proses selanjutnya maka nanti memori tersebut hanya akan menetap secara singkat atau cepat sekali hilang penyimpanan yang kedua yaitu penyimpanan dalam ikatan ingatan jangka pendek kapasitas dalam ingatan jangka pendek sangat terbatas untuk menyimpan sejumlah informasi dalam waktu yang tertentu jadi ini kapasitasnya lebih sedikit dibandingkan dengan sensori tadi nah kita bandingkan dengan penyimpanan dalam ingatan jangka panjang beda dengan jangka pendek penyimpanan dalam ingatan jangka panjang ini kapasitasnya sangat besar hal ini memungkinkan penyimpanan informasi yang luar biasa banyaknya yang diperoleh sepanjang hidup organisme contoh anda mungkin masih ingat dulu pernah mengalami hal menyenangkan apa waktu kecil misalnya pernah diberikan baju baru saat harita tentu atau justru memori jangka panjang yang sulit dilupakan berkaitan dengan hal yang membagiakan atau yang sangat buruk misalnya anda pernah misal kecebur apa terjatuh dari masuk ke dalam kulam dan lain sebagainya itu kan peristiwa yang tidak menyenangkan tetapi anda masih mengingat dengan jelas detil bajunya kemudian tempatnya dan lain sebagainya itulah proses terjadinya penyimpanan ingatan jangka panjang atau kalau pelajaran dasar anda pasti akan masih ingat cara membaca waktu di beritahu atau proses belajar waktu masih kelas 1 SD bagaimana huruf A bagaimana membaca secara cepat bagaimana menulis latin dan lain sebagainya ini memori jangka panjang kapasitasnya sangat besar justru yang paling besar nah proses yang ketiga disebut pemanggilan kembali atau retrieval proses mengingat kembali merupakan suatu proses mencari dan menemukan informasi yang disimpan dalam ingatan untuk digunakan kembali bila diperlukan contohnya misalnya pada zaman SMP anda sudah belajar tentang biologi di dalam biologi anda sudah belajar tentang anatomi atau otak sesuatu atau anatomi otak bagian-bagian dalam otak atau anatomi dalam sel sum-sum tulang belakang vertebra nah ketika saya ingatkan kembali di kemarin pelajaran saraf anda tentunya masih ingat gambar anatomi otak itu seperti apa disitu misalnya ada ada sirus ulkus ada girus sulkus dan ada girus kemudian bagian-bagian dari vertebra tulang torak dan lain sebagainya anda masih ingat karena itu pernah anda belajar ketika biologi di fase sebelumnya itulah proses mengingat kembali atau retrieval proses retrieval ini dapat ditimbulkan dengan cara yang pertama recall jadi ada tiga cara nanti kita akan belajar dari tiga cara yang pertama adalah recall yaitu proses mengingat kembali informasi yang sudah dipelajari di masa lalu tanpa adanya sebuah petunjuk yang dihadapkan pada organisme misalnya anda pernah bertemu dengan seorang dan masih ingat sekali seorang itu namanya siapa nah anda mengingat nama seorang itu tanpa diiringi kehadiran orang tersebut misalnya teman SD anda yang paling dekat anda masih ingat sekali walaupun orangnya fotonya atau orangnya tidak anda temui saat itu nah itu namanya recall proses mengingat kembali tanpa adanya petunjuk kemudian yang kedua recognize itu proses mengenal kembali informasi yang sudah dipelajari melalui sebuah petunjuk yang telah dihadapkan pada organisme misalnya kalau yang tadi recall tanpa adanya sebuah petunjuk kalau ini recognize itu melalui sebuah petunjuk yang telah dihadapan pada organisme misalnya mengingat nama seorang saat berjumpa dengan orang yang bersangkutan misalnya ketemu seseorang di mal misalnya kemudian eh siapa namanya itu saya kayaknya pernah ingat nah itu namanya recognize mengenali dengan adanya sumber petunjuk yang ketiga adalah reintegrative reintegrative yaitu proses mengingat dengan menghubungkan bermacam-macam informasi jadi suatu konten yang kompleks proses ini terjadi bila seseorang ditanya sebuah nama misalnya kalau jalan contoh ini kan anda pasti semua mengenal michael jackson musli dunia yang sudah meninggal nah maka ia akan secara otomatis ingat karena karena keterkenalannya karena si michael jackson sendiri sering muncul di media dan kita sering menontonnya kalau anda kesulitan mengingat michael jackson oh jamannya justin bieber misalnya kita ingat oh justin bieber yang mengenal yang menyanyi laku x kemudian saya aja malah gak paham ya kita sudah beda generasi kemudian menikah dengan siapa kemudian oh tatunya dimana nah itu berbagai macam hal yang berkaitan dengan informasi tersebut secara komplek itu pasti akan menjadikan reintegratif atau proses ingatan berdasarkan bermacam-macam informasi jadi proses retrieval itu ditemukan oleh recall recognize dan reintegratif sudah mulai memahami ya kemudian bagaimana kita akan belajar selanjutnya adalah jenis-jenis ingatan atau jenis-jenis memori jadi jenis-jenis memori itu ada tiga tadi kan sudah ada ya ingatan sensory atau sensory memory ingatan jangka penjeng short memory dan ingatan jangka panjang atau long term memory sensory memory proses menyimpan ingatan melalui jalur-jalur sensory yang berlangsung dalam waktu yang pendek hanya bertahan 1-2 detik disebutkan satu kata belajar satu kata baru oh anda sedang belajar bahasa korea misalnya tadi disebutkan bahasa koreanya misalnya kalau tidak sering digunakan apa misalnya itu apa artinya begitu sudah berapa detik mungkin akan lupa hamsamida misalnya oh saya tahunya cuma itu ya atau yang lain misalnya peralatan perempuan itu namanya apa cameo misalnya dan lain sebagainya itu hanya 1-2 detik karena hanya sekilas nah bagaimana dengan ingatan jangka pendek pendek atau short memory yaitu suatu proses penyimpanan ingatan sementara jika informasi tidak diulang kembali dalam kurun waktu 30 detik maka informasi pada ingatan jangka pendek akan hilang tadi saya ketemu dengan seorang di sekolah memakai baju warna pink namanya ini misalnya saya membayar sejumlah ini misalnya itu ingat jangka pendek sudah lupa setelah 30 detik tadi bajunya warna apa ya misalnya atau apa ya ketika oh mempelajari anatomi fisiologi tapi bahasa anatominya skapula itu bahasa anatominya tulang belikat itu apa oh klavikula karena tidak pernah diingat yaudah hilang di memori jangka pendek 30 detik hilang beda kalau sering diingat diulang ulang nanti dia akan menjadi memori jangka panjang atau short long term memori yaitu proses menyimpanan informasi yang relatif permanen yang akan selalu di benang apa yang pengaruhi ingatan jadi kenapa seseorang itu bisa ingatannya kuat ingatannya menurun dan lain sebagainya yang pertama adalah faktor usia di usia muda atau remaja atau masih kecil proses mengingat itu sangat cepat sekali dan di short long term memori kapasitasnya sangat besar otak itu masih menyediakan kapasitas yang sangat luas sehingga ingatannya masih penuh atau kuat beda dengan ketika kita belajar pada waktu tua itu selain kapasitas otaknya sudah penuh banyak hal yang terjadi itu bisa mengajaukan proses sinaptik yang ada di otak sehingga atau proses degeneratif tadi karena faktor fisik sudah mengalami gangguan proses sinaptik di neuron akhirnya ingatan jangka pendek dan jangka pendek terutama itu akan sangat susah sekali untuk mengingat banyak hal yang kedua kondisi fisik kondisi orang sehat dengan orang yang sakit juga akan berpengaruh makanan yang diterima juga sangat pengaruh orang yang pernah terbentur di kepalamnya atau orang yang sehat itu akan berbeda memorinya kemudian faktor emosi orang yang selalu tenang tanpa adanya stres yang berlebihan itu akan sangat mudah menghafal mengingat kembali sesuatu beda dengan orang yang belajar dalam kondisi yang stres penuh tekanan mungkin memori jangka pendeknya bagus tapi nanti yang terjadi di memori jangka panjangnya akan berkurang dibandingkan dengan faktor emosi yang terkeluar dengan baik yang keempat adalah minat dan motivasi seseorang yang sangat menyenangkan suatu hal itu akan lebih menyerap informasi dibandingkan orang yang motivasinya rendah atau minatnya rendah nah ini bisa jadi ada masukan rasa ini karena minat atau karena terpaksa nanti dilihat biasanya nanti akan dilihat pada motivasi untuk belajarnya serta hasil dari prestasinya boleh dibuktikan silahkan nanti orang-orang yang memang sejak awal minatnya itu bagus dibandingkan dengan orang yang terpaksa nanti dilihat nah ini kan akan berhubungan dengan kemampuan kemauan dan kemampuan untuk belajar dan mengingat kembali nah kita akan membahas selanjutnya gangguan-gangguan yang terjadi pada proses ingatan atau lupa kenapa seseorang itu bisa lupa lupa itu sebenarnya bisa menguntungkan atau bisa merugikan dalam hal belajar ini sangat merugikan tapi dalam hal emosi kadang melupakan sesuatu itu sangat membantu supaya tidak terjadi recall yang berlebihan pada suatu hal yang tidak ingin diingat jadi lupa ialah peristiwa tidak dapat memproduksi tanggapan sedangkan ingatan kita sehat maksudnya kita tidak dapat memunculkan informasi yang pernah kita keterima walaupun kondisi otak dan akal kita sehat beda dengan amnesia kalau amnesia adalah peristiwa suatu peristiwa yang tidak dapat memproduksi tanggapan kita karena ingatan kita sedang tidak sehat atau biasa disebut dengan hilang ingatan hal ini contohnya terjadi pada orang yang terkena kontusio atau gar otak jadi orang yang terbentur kepalanya bisa amnesia retrograde maupun antrograde nanti kita akan bahas itu apa itu antrograde dan apa itu retrograde lupa lupa adalah hilangnya kemampuan untuk menyebutkan atau memunculkan kembali apa-apa yang sebelumnya dipelajari gulur dan rober mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat kembali sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami mengingat dan lupa juga bisa biasanya ditunjukkan dengan pretensi karena memang sebenarnya kedua hal tersebut hanyalah memandang hal satu dan sama dari segi yang berlainan hal yang diingat adalah hal yang tidak dilupakan dan hal yang dilupakan adalah hal yang tidak diingat atau tidak dapat diingat kembali ini adalah proses kita akan belajar mengenai teori-teori tentang lupa jadi sebenarnya lupa itu dibagi dalam tiga teori kenapa seseorang bisa menjadi lupa yang pertama teori yang menyebutkan adalah dekaimik teori teori ini beranggapan bahwa memori menjadi semakin hilang atau aus seiring berlalunya waktu jika memang tidak pernah diulang kembali atau tidak pernah di recall atau di rehearsal teori ini mengandalkan bahwa setiap informasi disimpan dalam memori akan meninggalkan jejak atau memori trace seperti yang kita bahas tadi ya bahwa memori tersebut sebenarnya meninggalkan jejak di otak kita tetapi jika tidak pernah diingat kembali diulang lagi maka dia akan menjadi lupa seiring berjalannya waktu ini adalah teori dekaimik teori kedua adalah teori interferensi teori ini beranggapan bahwa informasi yang sudah disimpan dalam memori jangka panjang masih ada dalam gudang memori dan tidak mengalami kerusakan atau keausan jadi tadi masih ingat ya teori yang disimpan di memori jangka panjang itu sangat luas sangat besar makanya karena kapasitasnya besar ini jarang sekali mengalami keausan interferensi proaktif yaitu informasi yang sudah berada dalam memori jangka panjang mengganggu proses mengingat informasi yang diterima perusahaan jadi kita mengingat sebuah konsep yang sudah kita pahami secara logis dan detil kemudian ada informasi satu lagi yang berbeda menarik satu teori itu akan menyebabkan informasi yang baru ini terhalangi oleh proses memori jangka panjang yang sudah pernah kita dapat sebelumnya intervensi retroaktif terjadi bila informasi yang baru menyebabkan kita sulit mencari informasi yang sudah ada dalam memori kita nah ini kalau dikaitkan sebenarnya kita bandingkan ya orang yang sudah mempelajari suatu ilmu mempunyai dasar sebelumnya kemudian mendapatkan ilmu baru yang berkembang ini akan biasanya yang lebih sering terjadi adalah intervensi proaktif kalau retroaktif itu sangat jarang sekali terjadi kita lebih menggunakan informasi yang lama yang sudah kita pahami daripada informasi baru yang baru masuk baru saja disimpan teori yang ketiga yaitu teori retrieval valor yaitu kegagalan mengingat kembali lebih disebabkan karena tidak adanya petunjuk yang memadai jadi proses lupa atau kesulitan adanya kesulitan dalam mengingat kembali itu lebih disebabkan karena tidak adanya petunjuk yang memadai dengan demikian bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka informasi yang ingin kita peroleh tersebut tentu dapat diterusuri dan diingat kembali maksudnya adalah bila syarat tersebut dipenuhi kalau tidak terpenuhi maka informasi tersebut akan sulit tapi jika petunjuknya memadai akan memudahkan mengingat kembali jika petunjuknya tidak memadai maka akan menyulitkan informasi tersebut dihadirkan kembali itu teori retrieval kemudian teori motivated forgetting menurut teori ini kita akan cenderung melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan hal-hal yang menyakitkan atau tidak menyenangkan ini cenderung tidak diperkulihkan muncul dalam persadaran teori ini didasarkan atas teori psikoanalisis yang dipelajari oleh Sigmund Frey masih ingat kan di pertemuan pertama kita yang bahas tentang perkembangan kepribadian itu ada teori Sigmund Frey psikoanalisis nah disitu pentingnya kita mempelajari hal tersebut dalam proses kanak-kanak kita misalnya ada sesuatu yang tidak menyenangkan bisa saja itu muncul dalam alam bawah selitar kita atau justru ditekan untuk tidak dimunculkan kembali ini adalah teori motivated forgetting nah ini yang tadi kita bahas di awal kenapa seseorang itu bisa menjadi lupa kenapa seseorang itu bisa menjadi ingat nah lupa bisa terjadi karena sebab-sebab fisiologis ya masih ingatkan yang lupa karena sebab-sebab fisiologis tadi proses mengingat itu disertai dengan kapasitas otak yang baik nah seiringan waktu bahwa otak kita pun semakin berubah secara fisiknya mengalami degeneratif maka akan terjadi proses pengurangan kapasitas ataupun proses menyehat kembalinya perubahan fisik ini disebut dengan engram gangguan pada engram ini dapat mengibatkan seseorang menjadi lupa atau amnesia bila yang dilupakan adalah informasi yang telah disimpan dalam beberapa waktu yang lalu itu disebut amnesia retrograde bila yang dilupakan adalah informasi yang baru saja diterima maka ini retrograde ini lebih bisa dikaitkan karena bukan karena degeneratif karena gangguan yang terjadi dalam otak kita misalnya kita terjadi karena benturan dan lain sebagainya sehingga seorang yang mengalami benturan di kepala jatuh kemudian malah gegar di otaknya maka bisa saja dia melupakan sesuatu yang telah disimpan dalam ruang waktu yang lalu itu retrograde atau yang diingat barusan makanya ketika Anda nantinya bertemu dengan pasien yang mengalami gagar otak atau kontusio itu ditanya silahkan ditanya dikaji tadi proses kejadian kecelakaannya seperti apa yang menabrak siapa kemudian pada saat kapan nah ini kalau dia lupa berarti itu antrokid tetapi jika yang Anda tanyakan misalnya dia lahir di mana anaknya siapa tahun berapa dia masih ingat berarti hanya antrokid saja tapi juga proses yang lama juga lupa berarti itu amnesia total tetapi juga dia sekarang masih ingat kemudian proses yang lalu dia lupa itu amnesia retrograde dia lupa jangka panjangnya misalnya dulu pernah sekolah di mana dan teman guru SD informasinya siapa itu informasi yang jangka panjang atau long term memory itu dia itu lupa disebut amnesia retrograde faktor-faktor yang menyebabkan lupa meliputi adanya konflik antara item informasi kemudian adanya tekanan tadi stres perbedaan situasi lingkungan perubahan situasi dan minat tadi kan sudah dibahas ya bahwa seorang itu minatnya mempengaruhi motivasinya mempengaruhi lingkungan stresor mempengaruhi kemudian tidak pernah dipakai lagi atau diingat tidak ada regulatory hair shell dan kerusakan jaringan saraf otak ini bisa menyebabkan seseorang menjadi lupa sekarang kita akan mempelajari bagaimana meningkatkan kemampuan memori ini yang perlu kita pelajari jadi kita sudah sadar bahwa sering lupa entah itu karena tadi restriktif antrograde restriktif retrograde tadi nah kita bisa meningkatkan kemampuan memori dengan berbagai cara proses memori bukanlah suatu usaha yang mudah proses mengingat itu sesuatu yang mudah mudah susah oleh karena itu perlu diperhatikan bahwa pengulangan atau recall itu sangat diperlukan mekanisme dalam proses mengingat sangat membantu organisme dalam menghadapi berbagai persoalan sehari-hari bahan-bahan yang akan diingat harus mempunyai hubungan dengan hal lain khususnya mengenai hal ini konteks memegang peranan penting jadi mengkaitkan antara konteks satu dengan konteks yang lainnya proses memori memerlukan organisasi informasi di organisasi sedemikah rupa kita mempunyai proses coding kemudian dihubungkan dengan hal yang sudah dikenal dikelompokkan sehingga informasi yang komplet mudah diingat kembali nah ini sebenarnya cara mengurangi lupa atau meningkatkan memori yang pertama dengan belajar dengan melebihi batas penguasaan atas materi pelajaran tertentu jadi misalnya saya sedang mengajarkan suatu hal ini anda bisa sambil mencoba mencari literatur yang lain yang berkaitan dengan materi memori ini karena sebenarnya ini adalah pemantik ilmu yang sebenarnya sangat luas kemudian menambah waktu belajar sehingga dapat memperkuat terhadap materi yang dipelajari diulang lagi ditambah jam belajarnya lagi dan mengelompokkan kata atau istilah tertentu dalam sosonan yang logis menggunakan jembatan keledai kemudian dikelompok-kelompokkan membuat mind mapping dan lain sebagainya ini cara mengurangi lupa kemudian hubungan memori dan belajar untuk yang terakhir dalam setiap proses belajar penting sekali fungsi ingatan ada beberapa cara untuk mengingat kembali hal-hal yang sudah pernah dipelajari atau diketahui sebelumnya yaitu rekolasi menimbulkan kembali ingatan rekol ya pembaruan ingatan timbul ketika ada yang berlangsung dari ingatan tersebut memanggil kembali ingatan rekognisi mengingat kembali suatu hal setelah menjumpai sebagian hal tersebut dan mempelajari kembali suatu yang dulu pernah kita pelajari maka untuk mempelajari hal yang sama untuk kedua kalinya banyak hal yang akan diingat kembali sehingga tempo belajar lebih singkat ini proses belajar jadi penting memang bahwa mempelajari kembali itu supaya memantapkan proses ingatan dan memudahkan kita mempelajari hal baru sehingga lebih cepat masuk ke dalam proses storage maupun pengkodean ulang baik seperti itu anda tentunya lebih faham lagi dengan apa yang sudah saya sampaikan silahkan untuk meningkatkan proses memori anda anda bisa membaca banyak hal referensi-referensi yang lebih banyak untuk memudahkan anda mempelajari ilmu psikologi ini terima kasih atas perhatiannya silahkan kerjakan kuis yang sudah disampaikan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati